Kesatria baju putih, tek insin hiap, bagian 4. Tio Chia Hiong mengangguk dan mulai memberi petunjuk lagi kepada anak gadis itu. Sedangkan Sam Gan Sien Kek terus memperhatikan. Nah, sekarang engkau sudah mengertikan Tio Chia Hiong memandang Gou Sien Eng sambil tersenyum. Terima kasih atas semua petunjuk kakak Hiong ucap Gou Sien Eng dan menatapnya dengan mata berbinar-binar. Oh ya, beberapa hari lalu, aku mendapat sebatang bambu yang amat bagus di halaman belakang sana, maka ku bikin sebatang seruling, ujar Tio Chia Hiong melanjutkan. Kebetulan malam ini bulan purnama, aku akan meniup suling untuk mengiringi jurus-jurus ilmu pedang itu, bagu sorak Gou Sien Eng sambil tertawa gembira. Tio Chia Hiong mengeluarkan sebatang suling dari dalam bajunya, lalu memandang anak gadis itu seraya berkata, engkau boleh mulai berlatih, aku akan mengiringi dengan suara suling, ya, Gou Sien Eng mengangguk dan mulai menggerakkan ranting yang di tangannya. Pada waktu bersamaan, terdengarlah alunan suara suling yang amat merdu. Tak seberapa lama kemudian, Gou Sien Eng kelihatan sudah terpengaruh oleh alunan suara suling. Gerakannya akan bertambah cepat apabila suara suling itu bernada tinggi, akan berubah lamban apabila suara suling itu bernada rendah. Sam Gan Sien Keng terpesona dan terpukau oleh gerakan Gou Sien Eng, bahkan tangannya pun bergerak-gerak. Berselang sesaat, pengemis sakti Matu, tiga kelihatan tersentak kaget, ternyata ia pun telah terpengaruh oleh suara suling itu. Kenapa bisa begitu? Tidak lain dikarenakan secara otomatis Tio Chiehiong mengerahkan Pan Yok Hyantian Sien Keng untuk meniup suling bambunya. Betapa terkejutnya Sam Gan Sien Keng, sehingga keringat dinginnya mengucur. Padahal ia salah seorang bulim Ji Hyie yang amat tersohor dalam merimba persilatan, tapi justru masih terpengaruh oleh alunan suara suling bambu Tio Chiehiong. Tak seberapa lama kemudian, Tio Chiehiong berhenti meniup sulingnya. Gou Sien Eng pun berhenti menggerakkan ranting di tangannya. Anak gadis itu tampak terengah-engah. Kakak Hyong, engkau pandai sekali meniup suling. Sejak kapan engkau belajar meniup suling sejak aku masih kecil? Ya, usia lima tahun anlah, Tio Chiehiong memberitahukan. Adik Eng, sudah malam, engkau harus pergi tidur, ya, Gou Sien Eng mengangguk. Kakak Hyong, esok pagi kita bertemu lagi, Tio Chiehiong tersenyum, sedangkan anak gadis itu berjalan pergi. Setelah itu Tio Chiehiong pun kembali ke kamarnya. Sam Gan Sien Keng masih tetap berada di balik pohon. Ia tidak habis pikir mengenai Tio Chiehiong. Walau sudah larut malam, pengemis sakti Mat Le, tiga masih tetap berdiri termanggu-manggu di balik pohon. Kemudian mendadak ia meloncat ke atas bangunan belakang. Setelah itu, dengan hati-hati sekali ia membuka sedikit genteng di situ. Ternyata ia ingin mengintip Tio Chiehiong. Sam Gan Sien Keng melihat Tio Chiehiong duduk di atas ranjang dengan Mat Le, terpejam. Di saat bersamaan, mendadak Tio Chiehiong membuka sepasang matanya, lalu menunggakan kepala memandang ke atas, tempat Sam Gan Sien Keng mengintip. Sam Gan Sien Keng masih tetap berada di balik pohon. Ia tidak habis pikir mengenai Tio Chiehiong. Walau sudah larut malam, pengemis sakti Mat Le, tiga masih tetap berdiri termanggu-manggu di balik pohon. Kemudian mendadak ia meloncat ke atas bangunan belakang. Setelah itu, dengan hati-hati sekali ia membuka sedikit genteng di situ. Ternyata ia ingin mengintip Tio Chiehiong. Sam Gan Sien Keng melihat Tio Chiehiong duduk di atas ranjang dengan Mat Le, terpejam. Di saat bersamaan, mendadak Tio Chiehiong membuka sepasang matanya, lalu menunggakan kepala memandang ke atas, tempat Sam Gan Sien Keng mengintip. Bukan main terkejutnya pengemis tua itu. Segera ia menggerakkan kepalanya ke belakang. Apakah Tio Chiehiong telah mendengar suara langkahnya? Pikir Sam Gan Sien Keng. Padahal tadi ia telah menggunakan ilmu ginkang tingkat tinggi, bagaimana mungkin Tio Chiehiong mendengar suara langkahnya? Sam Gan Sien Keng sungguh tidak habis pikir, akhirnya dengan isi kepala penuh kebingungan ia meninggalkan tempat itu. Sam Gan Sien Keng berjalan mondar-mandir di ruang tengah, bahkan mulutnya terus bergumam. Heran. Sungguh mengherankan. Kenapa bisa begitu? Itu sungguh mengherankan sekali. Dia betul-betul Sien Tong, anak sakti, eh mendadak muncul Tui Hun Lo Jin sambil memandangnya dengan Mat Le, terbelalak. Pengemis busuk. Masih pagi kok engkau sudah bangun? Engkau sedang gerak jalannya? Dan kenapa terus-menerus bergumam seperti orang gila setan tua Sahut Sam Gan Sien Keng? Mungkin aku sudah hampir gila gara-gara terus-menerus berpikir, apa yang kau pikirkan Tui Hun Lo Jin tercengang? Sungguh luar biasa Sahut Sam Gan Sien Keng bergumam lagi. Dia betul-betul luar biasa, sungguh merupakan anak sakti siapa yang kau maksudkan? Pengemis busuk tanya Tui Hun Lo Jin tertegun. Anak itu, siapa Tio Cie Hiong? Kenapa dia mari kita duduk? Akanku beritahukan ujar Sam Gan Sien Keng sambil duduk. Tui Hun Lo Jin pun duduk dengan wajah penuh keheranan. Pengemis busuk. Sebetulnya apa gerangan yang telah terjadi tanya Tui Hun Lo Jin? Setan tua. Engkau sama sekali tidak tahu. Padahal di tempatmu ini telah muncul seorang anak sakti, Sahut Sam Gan Sien Keng. Pengemis busuk, jangan memingungkan aku, jelaskanlah ujar Tui Hun Lo Jin dengan kening berkerut-kerut. Tio Cie Hiong itu anak sakti, Sahut Sam Gan Sien Keng, lalu menutur kejadian semalam. Apa Tui Hun Lo Jin terbelalak? Engkau tidak bohong setan tua, pernah aku berbohong anak itu, mulut Tui Hun Lo Jin ternganga lebar. B, benarkah itu aku telah menyaksikannya dengan macu kepala sendiri, bahkan suara suling itu dapat mempengarungi diriku pula. Kalau begitu, kita harus bertanya pada Sien Eng, ujar Tui Hun Lo Jin. Kebetulan Gou Han Tiong muncul menghampiri mereka, maka langsung saja Tui Hun Lo Jin berseru. Han Tiong, cepat panggil putrimu kemari ada apa, ayah Gou Han Tiong heran. Cepat panggil dia kemari Sahut Tui Hun Lo Jin. Ya, Gou Han Tiong cepat-cepat ke dalam, dan tak lama ia sudah kembali bersama Gou Sien Eng. Kakek panggil aku ya tanya anak gadis itu sambil mendekati Tui Hun Lo Jin. Cucuku, Tui Hun Lo Jin menatapnya dalam-dalam. Kakek dengar, Engkau sering datang ke kamar Chie Hiong. Benarkah itu benar, kek? Gou Sien Eng mengangguk. Apa yang kalian perbuat di dalam kamar Chie Hiong, tanya Tui Hun Lo Jin. Kami tidak berbuat apa-apa. Dia hanya mengajariku ilmu sastra, Gou Sien Eng memberitahukan. Apa Tui Hun Lo Jin terbelalak? Dia, dia mengerti ilmu sastra, dia pandai sekali ilmu sastra, jawab Gou Sien Eng sambil tersenyum. Dia bilang sejak kecil sudah belajar ilmu sastra, apakah ia bisa ilmu silat? Tanya Seng Gan Sien Kee. Dia tidak berniat belajar ilmu silat, bagaimana mungkin dia bisa ilmu silat? Bukankah kakek ingin mengajarnya ilmu silat, tapi dia menolak Sien Eng Tui Hun Lo Jin menatapnya tajam? Engkau tidak boleh membohongi kakek, harus memberitahukan dengan jujur aku tidak bohong. Kek pernah dia memberi petunjuk kepadamu mengenai ilmu pedang pengejar roh yang kakek ajarkan tanya Tui Hun Lo Jin mendadak. Pernah, Gou Sien Eng mengangguk. Tian Tek mengerutkan kening. Apakah tanya mengenai ilmu pedang itu dia bilang terdapat kelemahan? Maka aku mohon petunjuk padanya, jawab Gou Sien Eng jujur. Han Tiong, berikan dia pedang ujar Tui Hun Lo Jin. Ya, Gou Hon Tiong segera memberikan sebilah pedang kepada putrinya, kemudian memandang Tui Hun Lo Jin dengan penuh keheranan. Sien Eng, perlihatkan Tui Hun Tiam Hoat pada kami ujar Tui Hun Lo Jin. Ya, Gou Sien Eng mulai menggerakkan pedang itu, dan seketika tampak pedang itu berkelebatan. Berselang beberapa saat kemudian, barulah Gou Sien Eng berhenti dengan wajah berseri-seri. Tui Hun Lo Jin dan Gou Hon Tiong saling memandang setelah menyaksikannya, sebab ilmu pedang itu telah mengalami perubahan yang di luar dugaan mereka, jauh lebih lihai dari ilmu pedang yang aslinya. Bagaimana tanya Sam Gan Sien Kee? Terdapat banyak perubahan, sahut Tui Hun Lo Jin. Berubah lihai atau berantakan tanya Sam Gan Sien Kee lagi? Bertambah lihai, itu sungguh di luar dugaan Tui Hun Lo Jin menarik nafas. Kemudian bertanya pada Gou Sien Eng. Benarkah dia yang memberi petunjuk kepadamu benar kek? Jawab Gou Sien Eng dengan wajah berseri. Karena Tui Hun Tiam Hoat terdapat kelemahan, maka kakak Hiong menciptakan beberapa gerakan untuk menutup kelemahan itu. Dia, dia yang menciptakan gerakan-gerakan itu wajah Tui Hun Lo Jin tampak memucat karena terkejut. Begitu pula Gou Hon Tiong, putranya. Huah ha 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 Sam Gan Sien Kee tertawa gelap. Semalam aku pun seperti kalian. Betul kan? Dia anak sakti, itu, bukan main gumam Tui Hun Lo Jin. Aku, aku sendiri kiranya tidak mampu menciptakan gerakan-gerakan seperti itu. Sama, sahut Sam Gan Sien Kee. Dia pun mengisi beberapa gerakan dalam jurus-jurus Tua Beng Tiam Hoat yang kuajarkan pada Sien Eng, kakak Hiong memang pintar sekali, ujar Gou Sien Eng dan menambahkan. Dia pun pandai sekali meniup suling, aku sudah mendengar suara sulingnya, sahut Sam Gan Sien Kee. Setan tua ujar Sam Gan Sien Kee pada Tui Hun Lo Jin. Kelak akan ku jodohkan cucuku dengannya, kakek pengemis. Cucu kakek pengemis anak perempuan ya tanya Gou Sien Eng mendadak. Ya, sahut Sam Gan Sien Kee sambil tertawa gelap. Cucuku itu harus menikah dengannya, maksud kakek pengemis kakak Hiong tanya Gou Sien Eng lagi. Ya, Sam Gan Sien Kee mengangguk. Mendadak wajah Gou Sien Eng berubah murung, kemudian menundukkan kepalanya dalam-dalam. Itu tidak terlepas dari Mette, Tui Hun Lo Jin dan Gou Hon Tiong, sehingga mereka berdua saling memandang. Namun Sam Gan Sien Kee tidak mengetahuinya, sebaliknya malah terus tertawa gelap. Sien Eng panggillah Cie Hiong kemari ujar Tui Hun Lo Jin. Ya, Gou Sien Eng mengangguk lalu segera berlari keluar. Kita harus bertanya pada Cie Hiong, agar kita tidak bingung memikirkannya, ujar Tui Hun Lo Jin. Benar Sam Gan Sien Kee manggut-manggut. Kita memang harus bertanya kepadanya. Gou Sien Eng sudah kembali bersama Tio Cie Hiong, dengan wajah berseri-seri, tak murung lagi. Kakek memanggilku hatanya Tio Cie Hiong kepada Tui Hun Lo Jin. Cie Hiong Tui Hun Lo Jin menatapnya tajam. Aku sudah tua, maka engkau tidak boleh membohongiku, yaa, Tio Cie Hiong mengangguk. Cie Hiong, betulkah engkau tidak pernah belajar ilmu silat, tanya Tui Hun Lo Jin. Betul, kakek. Aku tidak bohong, jawab Tio Cie Hiong. Kalau engkau tidak pernah belajar ilmu silat, kenapa engkau bisa memberi petunjuk tentang ilmu pedang kepada Sien Eng tanya Tui Hun Lo Jin lagi. Maaf, kakek, jawab Tio Cie Hiong jujur. Aku sendiri pun tidak tahu apa sebabnya, hanya saja setelah aku menyaksikan latihan adik engkau, semua gerakannya seakan sudah berada dalam otakku, Tui Hun Lo Jin mengerutkan kening. Cie Hiong Sen dan Sien K menatapnya tajam. Kami berdua sudah tua dan sudah berbau tanah, jadi engkau tidak boleh membohongi kami. Aku harap engkau berterus terang dalam hal apa aku berbohong, tanya Tio Cie Hiong kebingungan. Cie Hiong, aku telah menyaksikannya, engkau tidur dalam keadaan bersemadi, tentunya engkau melatih semacam ilmu bukan sahut Sen dan Sien K memberitahukan. Oh 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 Tio Cie Hiong manggut-manggut. Jadi semalam yang berada di atap rumah adalah kakek pengemis ujar Tio Cie Hiong dan menambahkan. Aku malah mengira pencuri, haaah Sen Ganshin ke terkejut bukan main. Engkau, engkau mendengar suara langkahku ya, Tio Cie Hiong mengangguk. Setan tua ujar Sen Ganshin ke pada Tui Hun Lo Jin. Itu bukan main kan. Aku menggunakan ginkang khasku, dalam rimba perselatan yang bisa mendengar suara langkahku dapat dihitung dengan jari, tapi anak itu. Betul-betul luar biasa Tui Hun Lo Jin juga terkejut. Cie Hiong, kami berdua penasaran sekali. Karena itu alangkah baiknya kalau engkau berterus terang, kakek, aku harus berterus terang mengenai apa? Katanya Tio Cie Hiong sambil memandang Tui Hun Lo Jin. Pernahkah engkau belajar semacam ilmu silat atau ilmu yang lainnya? Tanya Tui Hun Lo Jin. Tio Cie Hiong diam, memang tidak baik membohongi kedua orang tua itu, lagi pula mereka berdua sangat baik terhadapnya. Pikir Tio Cie Hiong, akhirnya ia berterus terang juga. Ada seorang tua memberikan aku sebuah kitab tipis. Katanya kalau aku mempelajari kitab tipis itu, tubuhku akan bertambah sehat. Karena itu, aku mempelajari kerob bernapas dan menghimpun tenaga dan yang lain-lainnya sesuai yang tertera di dalam kitab itu. Tio Cie Hiong memberitahukan, namun tetap merahasiakan nama kitab tipis itu, dan juga tidak menyebut pamantan yang dipuri angin halilintar, sesuai dengan pesan pamantan. Engkau bersemadi menuruti petunjuk dalam kitab tipis itu tanya Tio Cie Hiong mengangguk. Di mana kitab tipis itu tanya Tui Hun Lo Jin mendadak. Sudah dibakar oleh orang tua itu setelah aku menghafal isinya Tio Cie Hiong memberitahukan. Tui Hun Lo Jin manggut-manggut, kemudian bertanya lagi. Sejak kapan engkau belajar meniup suling sejak aku berumur lima tahun? Jawab Tio Cie Hiong jujur. Pantas engkau begitu pandai meniup suling ujar Sam Gan Sin K sambil tertawa gelap dan menambahkan, pikiranku terhanyip oleh suara sulingmu, kakek pengemis pernah mendengar aku meniup suling tanya Tio Cie Hiong. Ya, Sam Gan Sin K manggut-manggut. Semalam aku mengintip dari balik pohon, jadi aku pun tahu engkau memberi petunjuk pada Sian Eng mengenai ilmu pedang itu, kakek pengemis, aku minta maaf ucap Tio Cie Hiong. Karena aku telah lancang memberi petunjuk kepada adik Eng, aku harap kakek pengemis jangan tersinggung, haha Sam Gan Sin K tertawa gelap lagi. Bagaimana mungkin aku akan tersinggung? Sebaliknya aku malah merasa girang dan kagum padamu, terima kasih, kakek pengemis ucap Tio Cie Hiong. Sejak kakak Hiong bekerja di sini, aku sudah tahu dia sangat pintar, selagau Sian Eng dengan wajah cerah ceria. Maka aku berani minta petunjuk kepadanya, dasar anak kecil tegur Tui Hun Lo Jin sambil tersenyum. Sementara Sam Gan Sin K terus menatap Tio Cie Hiong, mendadak timbul suatu niat dalam hatinya, yakni ingin menurunkan beberapa jurus ilmu silat kepadanya, karena itu ia tertawa seraya berkata, Cie Hiong, aku akan memperlihatkan beberapa jurus ilmu tongkatku. Cobalah engkau lihat, apakah ilmu tongkatku itu terdapat kelemahan kakek pengemis? Aku, aku tidak berani, Tio Cie Hiong menggelengkan kepala. Kenapa tidak berani? Tanya Sam Gan Sin K tidak senang. Kakek pengemis adalah pengemis sakti, bagaimana mungkin aku, itu tidak menjadi masalah. Potong Sam Gan Sin K sambil bangkit berdiri, kemudian berjalan ke tengah-tengah ruang itu. Nah, engkau harus perhatikan dengan baik-baik, aku akan mulai. Sam Gan Sin K mulai menggerakkan tongkat bambunya, dan seketika juga terdengar suara meneru-deru. Gong Sian Eng segera mundur, sedangkan Tio Cie Hiong masih tetap berdiri di tempat memperhatikan gerakan-gerakan tongkat bambu itu. Ketika Sam Gan Sin K menggerakkan tongkat bambunya, kening Tui Hun Lojin dan Gou Hun Tiong tampak berkerut, sebab Sam Gan Sin K mengeluarkan Sam Chiat Kun Hoat, tiga jurus tongkat maut. Itu adalah ilmu tongkat rahasia Sam Gan Sin K, termasuk Tah Kau Kun Hoat, ilmu tongkat pemukul anjing. Kedua ilmu tongkat tersebut hanya boleh diturunkan pada ketua Kepang. Kalau tidak dalam keadaan bahaya, kedua ilmu tersebut tidak akan dikeluarkan. Oleh karena itu, dapat dibayangkan betapa lihai dan hebatnya kedua ilmu tongkat itu. Kini Sam Gan Sin K mengeluarkan salah satu dari ilmu tongkat rahasianya itu, tentunya amat mengherankan Tui Hun Lojin dan Gou Hun Tiong. Setau mereka, dalam ilmu tongkat tersebut sama sekali tidak terdapat kelemahan. Sam Chiat Kun Hoat, tiga jurus tongkat maut, terdiri dari tiga jurus, yakni membalikan langit memetik bulan, pelangi di ujung langit dan jurus ketiga adalah memecahkan gunung memindahkan laut. Berselang sesaat, barulah Sam Gan Sin K berhenti. Ia tertawa sambil memandang Tio Chia Hiong dan bertanya, Bagaimana? Apakah ilmu tongkat itu terdapat kelemahan ilmu tongkat kakek pengemis sungguh lihai dan hebat, sahut Tio Chia Hiong serius? Sama sekali tiada kelemahannya. Hanya saya, kenapa tanya Sam Gan Sin K cepat? Ilmu tongkat kakek pengemis terdiri dari tiga jurus, yang setiap jurusnya memiliki keistimewaan sendiri, terutama jurus ketiga itu, sungguh lihai bukan main, jawab Tio Chia Hiong dan menambahkan, Tapi, kakek pengemis bergerak agak ayal-ayalan, seakan meremahkan pihak yang diserang, itu akan mencelakai diri kakek pengemis H.A.S.M. Gan Sin K terbelalak, sebab apa yang dikatakan Tio Chia Hiong memang benar adanya, sehingga sangat mengejutkannya, kemudian tertawa gelak. Haha, engkau memang anak sakti maafkanlah kelancanganku yang telah mengkritik kakek pengemis ucap Tio Chia Hiong. Engkau benar, aku telah berlaku ayal-ayalan dalam jurus-jurus itu, Sam Gan Sin K tertawa lagi. Oh iya, setelah engkau menyaksikan ilmu Sam Chiat Kun Hoatku, apakah engkau dapat memecahkannya sementara Tui Hun Lo Jin dan Gou Hiong Tiong terus saling memandang dengan wajah penuh keheranan, karena ketika mereka berdua menyaksikan ilmu tongkat itu, sama sekali tidak melihat gerakan yang ayal-ayalan. Namun, Tio Chia Hiong yang baru berusia 14 dan tak pernah belajar ilmu silat, malah dapat melihatnya, tentunya sangat mengejutkan mereka berdua. Kakek pengemis sahut Tio Chia Hiong, bagaimana mungkin aku dapat memecahkan ilmu tongkat itu, bukankah engkau dapat memecahkan ilmu pedang pencabut ngawa? Nah, tentunya engkau pun dapat memecahkan ilmu tongkatku ini, ujar Sam Gan Sin K mendersak. Kakek pengemis, Tio Chia Hiong tampak ragu. Engkau jangan ragu, aku cuma ingin menguji kecerdasan bu ujar Sam Gan Sin K mendersak. Tapi, Tio Chia Hiong tetap ragu. Kakek Hiong selagau Sian Eng. Kakek pengemis selalu berbangga diri karena ilmu tongkatnya tak terkalahkan. Cobalah kau pecahkan ilmu tongkat itu, agar kakek pengemis tidak berani berbangga diri lagi Sian Eng bentak Gou Hiong Tiong. Jangan kurang ajar. Hahaha Sam Gan Sin K tertawa gelap. Selama ini aku memang merasa bangga, karena dalam merimba persilatan, tiada seorang pun yang dapat memecahkan ilmu tongkat Sam Chiat Kun Hoat dan Tah Kau Kun Hoat. Kakek pengemis, tidak baik berbangga diri, ujar Tio Chia Hiong. Itu akan menyebabkan diri kita menjadi sombong, dan kesombongan itu akan meruntuhkan diri kita sendiri, apa Sam Gan Sin K terbelalak. Kalau begitu, engkau harus mencoba memecahkan ilmu tongkatku, kalau tidak, aku tetap akan berbangga diri, Tui Hun Lo Jin dan Gou Hiong Tiong saling memandang. Mereka berdua nyaris tertawa geli ketika mendengar teguran yang dicetuskan Tio Chia Hiong. Ayoh kakak Hiong, jangan mempermalukan aku ujar Gou Hsian Eng mendadak. Aku yakin engkau pasti bisa memecahkan ilmu tongkat itu, adik Eng, itu tidak baik, Tio Chia Hiong menggelengkan kepala. Ayohlah desak Gou Hsian Eng. Kalau engkau tidak mau mencoba memecahkan ilmu tongkat itu, aku, aku benar-benar akan merasa malu, adik Eng Tio Chia Hiong heran. Kenapa engkau merasa malu selama ini, aku sangat kagum kepadamu, bahkan amat mempercayaimu pula. Maka kalau engkau tidak mau mencoba memecahkan ilmu tongkat itu, aku, aku merasa kecewa sekali, adik Eng, Tio Chia Hiong mengerutkan kening. Gou Hsian Eng ingin menegur putrinya, namun Tui Hun Lo Jin memberi isyarat padanya, sebab orang tua ini ingin tahu bagaimana Kher, Tio Chia Hiong memecahkan ilmu tongkat itu. Ia pun mengakui dalam hati, sama sekali tidak mampu memecahkan ilmu tongkat tersebut. Benar, benar ujar Sam Ganshin K sambil tertawa terbahak. Kalau engkau tidak mau mencoba memecahkan ilmu tongkatku, itu berarti telah mempermalukan Sian Eng, baiklah, jika kakek pengemis memaksa, Tio Chia Hiong mengangguk. Tio Chia Hiong kemudian memejamkan matanya. Sedangkan Sam Ganshin K, Tui Hun Lo Jin dan Gou Hsian Tiong saling memandang. Mereka bertiga tentu saja yakin, Tio Chia Hiong tidak dapat memecahkan ilmu tongkat tersebut. Berselang sesaat, mendadak sepasang tangan Tio Chia Hiong bergerak-gerak. Sungguh aneh gerakan sepasang tangannya itu, sehingga membuat Sam Ganshin K, Tui Hun Lo Jin dan Gou Hsian Tiong bingung. Ternyata dalam gerakan tangan itu, tercampur jurus-jurus ilmu pedang yang pernah dipelajari Xiao Eng dan juga jurus-jurus Sam Chiat Kun Hoat, tentunya sangat mengejutkan Sam Ganshin K. Tak seberapa lama kemudian, Tio Chia Hiong membuka matanya sambil bangkit berdiri, dan segeralah Sam Ganshin K bertanya. Bagaimana? Dapatkah engkau memecahkan ilmu tongkatku dapat, sahut Tio Chia Hiong? Sam Ganshin K tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Kalau engkau dapat memecahkan ilmu tongkatku, apa saja permintaanmu pasti kukabulkan, aku tidak akan mengajukan permintaan apapun, Tio Chia Hiong tersenyum. Sekarang aku harap kakek pengemis memperlihatkan satu jurus ilmu tongkat itu, lalu aku pun akan memperlihatkan gerakanku untuk memecahkan jurus itu. Baik, Sam Ganshin K tertawa gelap. Setelah itu ia pun langsung mengeluarkan jurus memecahkan gunung memindahkan laut, yaitu jurus ketiga. Kenapa Sam Ganshin K mengeluarkan jurus ketiga? Tidak lain ingin membuat Tio Chia Hiong kacau pikirannya karena itu adalah jurus yang paling kuat dan tiada kelemahan menurutnya. Nah, itulah salah satu jurus ilmu tongkatku, bagaimana kakek engkau memecahkannya Tio Chia Hiong segera menggerakkan sepasang kakinya berputar, kemudian sepasang tangannya pun tampak bergerak ke samping kiri dan kanan, lalu berhenti. Dengan gerakan ini aku memecahkan jurus ilmu tongkat itu, ujar Tio Chia Hiong. Sam Ganshin K tidak menyahut, tapi wajahnya telah memucat bagaikan kertas putih. Karena gerakan Tio Chia Hiong tadi memang tepat untuk memecahkan jurus ilmu tongkatnya itu. Betapa terkejutnya Sam Ganshin K menyaksikan itu. Sedangkan Tui Hun Lojin dan Gou Hon Tiong cuma saling memandang. Mereka berdua tidak melihat jelas jurus yang dikeluarkan Sam Ganshin K, maka tidak tahu gerakan Tio Chia Hiong dapat memecahkan jurus tersebut atau tidak. Pengemis busuk ujar Tui Hun Lojin. Kenapa engkau seperti kehilangan sukma setan tua sahut Sam Ganshin K? Itu, itu sungguh di luar dugaan sekali gerakan yang amat sederhana itu dapat memecahkan jurus tongkatmu itu tanya Tui Hun Lojin heran. Benar, Sam Ganshin K mengangguk. Gerakan itu memang tampak sederhana sekali, namun justru dapat memecahkan jurus tongkatku itu. Tui Hun Lojin terbelalak. Chia Hiong Sam Ganshin K memandang tajam dan kagum. Aku akan memainkan sisa dua jurus ilmu tongkat itu, cobalah kau pecahkan lagi ya, kakek pengemis. Tio Chia Hiong mengangguk. Sam Ganshin K menarik nafas dalam-dalam, kemudian menggerakkan tongkat bambunya secepat kilat, sehingga menyilaukan mati semua orang. Nah, ujar Sam Ganshin K setelah selesai memainkan jurusnya. Cobalah kau pecahkan Tio Chia Hiong mengangguk, lalu menggerakkan kaki dan tangannya. Menyaksikan gerakan itu, wajah Sam Ganshin K memucat lagi. Ternyata gerakan-gerakan Tio Chia Hiong dapat memecahkan kedua jurus ilmu tongkat tersebut. Kakek pengemis ujar Tio Chia Hiong sambil tersenyum. Gerakan-gerakan ku itu dapat memecahkan kedua jurus ilmu tongkat kakek pengemis bukan, Chia Hiong, mulut Sam Ganshin K ternganga lebar. Kenapa engkau begitu luar biasa kakek pengemis? Tio Chia Hiong menundukan kepala, karena merasa tidak enak telah memecahkan Sam Chia Kun Hoat, tiga jurus isat tumu tongkat maut, itu. Ia khawatir Sam Ganshin K ya akan tersinggung. Chia Hiong, aku harap engkau menjawab sejujurnya Sam Ganshin K menatapnya dalam-dalam. Seandainya aku langsung menyeramu, bisakah engkau langsung memecahkan jurus-jurus ilmu tongkatku itu tentu saja tidak bisa, jawab Tio Chia Hiong jujur. Kenapa tanya Sam Ganshin K? Karena aku belum melihat jurus-jurus ilmu tongkat itu. Kecuali aku sudah lebih dulu untuk menyaksikannya. Setelah itu, barulah aku bisa memecahkan ilmu tongkat itu, jawab Tio Chia Hiong sungguh-sungguh. Di samping itu juga semua gerakan itu hanya ada dalam pikiranku saja, jadi kalau kakek pengemis langsung menyerang tentu saja aku tidak bisa menghindar. Chia Hiong, kenapa otakmu begitu luar biasa Sam Ganshin K menatapnya dengan penuh keheranan. Kakek pengemis, aku berterus terang saja. Di dalam kitab tipis yang telah ku pelajari itu, juga menguraikan banyak jenis-jenis dan bentuk-bentuk pukulan, tendangan, ilmu pedang dan lain sebagainya. Maka setelah aku menyaksikan ilmu tongkat kakek pengemis, di otakku terbayang gerakannya dan gerakan selanjutnya yang harus aku lakukan, maka aku bisa memecahkannya, ujar Tio Chia Hiong memberitahukan. Chia Hiong Sam Ganshin K menatapnya seraya bertanya sungguh-sungguh. Kalau aku bertemu dengan orang yang menggunakan gerakan-gerakan sepertimu tadi, yang memecahkan jurus-jurus tongkatku, lalu aku harus bagaimana? Kakek pengemis, Tio Chia Hiong menggeleng-gelengkan kepala. Aku, Chia Hiong Desak Sam Ganshin K. Anggaplah aku mohon petunjuk padamu kakek pengemis aku anak kecil, bagaimana mungkin berani memberi petunjuk kepada kakek pengemis Tio Chia Hiong menggeleng-gelengkan kepala lagi? Anggaplah aku lebih kecil darimu, bereskan ujar Sam Ganshin K terus mendesaknya untuk memberikan petunjuk. Kalau begitu, selagau Sian Eng sambil tertawa geli. Kakek pengemis harus memanggil kakak Hiong, kakak besar hahaha Sam Ganshin K tertawa geli. Itu tidak apa-apa, Sian Eng Gowihon Tiong melototi putrinya. Jangan kurang ajar Gow Sian Eng langsung diam dengan wajah merengut, sedangkan Tio Chia Hiong masih tetap berdiri ragu di tempat. Ayohlah! Kakak besar-besak Sam Ganshin K. Apakah aku perlu berlutut di hadapanmu kakek pengemis? Jangan main-main, aku tentu saja akan membantu. Tio Chia Hiong terkejut, kemudian berkata, jurus pertama tongkat bambu itu jangan diangkat terlampau tinggi, dan kaki kanan yang di depan harus ditekut sedikit. Apabila ada serangan balasan yang mendadak, maka jurus itu bisa langsung berubah menjadi jurus ketiga, dan lawan pun tidak bisa berkutik. Oh Sam Ganshin K segera bergerak sesuai dengan petunjuk Tio Chia Hiong, dan seketika itu juga ia tertawa terbahak-bahak. Secara langsung engkau telah memperbaiki jurus pertama ini. Bagaimana dengan jurus kedua dan ketiga kembali Tio Chia Hiong menjelaskan, Sam Ganshin K bergerak menuruti petunjuk Tio Chia Hiong, sampai berulang-ulang bertanya dan dijelaskan oleh Tio Chia Hiong. Setelah itu, ia menatap Tio Chia Hiong dengan matel, terbeliak lebar. Saudara kecil, perlukah aku memanggilmu guru tanyanya mendadak, bahkan ia sudah memanggil Tio Chia Hiong sebagai saudara kecil pula. Kakek pengemis, jangan bergurau Tio Chia Hiong tersenyum. Pengemis busuk ujar Tui Hun Lojin sambil tertawa. Sam Chiat Kun Hoatmu itu apakah sudah bertambah lihai dan hebat? Benar, Sam Ganshin K manggut-manggut. Itu berkat petunjuk dari saudara kecil, kakak Hiong ujar Gonsian Eng Girang. Engkau memang hebat, luar biasa sekali, adik Eng, aku cuma anak biasa saja. Engkau tidak usah terus-menerus memuji diriku, sahut Tio Chia Hiong sambil tersenyum malu. Oh ya mendadak Gonsian Eng memandang Sam Ganshin K. Kakek pengemis harus menepati janji loh janji apa Sam Ganshin K heran. Tuh, sudah lupakan Gonsian Eng mengingatkannya. Kakek pengemis telah berjanji tadi, kalau kakak Hiong bisa memecahkan ilmu tongkat itu, oh oh Sam Ganshin K tertawa sambil manggut-manggut. Chia Hiong, apa permintaanmu kepadaku? Aku tidak meminta apapun, jawab Tio Chia Hiong. Biar bagaimanapun, engkau harus mengajukan sebuah permintaan kepadaku. Kalau tidak, anak gadis itu pasti mengatakan aku tidak menepati janji, tapi, kakak Hiong, ajukan saja sebuah permintaan, itu tidak apa-apa, ujar Gonsian Eng sambil tersenyum. Itu, Tio Chia Hiong berpikir sejenak, kemudian berkata pada Sam Ganshin K. Aku akan mengajukan sebuah pertanyaan, tanyalah sahut Sam Ganshin K sambil tertawa. Jangankan hanya sebuah pertanyaan, seratus pertanyaan pun pasti akan ku jawab. Kakek pengemis, aku ingin bertanya, tahukah kakek pengemis Kutok Lojain berada di mana? Tanya Tato Chia Hiong mengajukan pertanyaan itu. H.A. Sam Ganshin Kertegun. Aku, aku tidak tahu. Kenapa engkau menanyakan dia karena Kutok Lojain tahu siapa sebenarnya kedua orang tuaku? Jawab Tio Chia Hiong memberitahukan. Sebelum pamanku meninggal, dia berpesan kepadaku harus mencari Kutok Lojain di Hang San. Aku sudah datang ke sana, tapi dia tidak ada di sana. Kata penduduk di sana, beberapa tahun yang lalu Kutok Lojain telah meninggalkan tempat itu, Kutok Lojain, Gumam Sam Ganshin K, kemudian memandang Tui Hun Lojain. Setan tua, tahukah engkau di mana Kutok Lojain itu? Tidak tahu. Tui Hun Lojain menggelengkan kepala. Aku tidak pernah mendengar nama tersebut. Chia Hiong Sam Ganshin K menarik nafas. Aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu itu sekarang. Tidak apa-apa, ujar Tio Chia Hiong. Tapi, aku akan berusaha mencarinya. Tenang saja saudara-saudaraku banyak menyebar di mana-mana, kata Sam Ganshin K menambahkan lagi. Sian Eng ujar Tui Hun Lojain kepada cucunya. Sekarang engkau boleh mengajak Chia Hiong pergi? Ya, kakek, go Sian Eng mengangguk, lalu mengajak Tio Chia Hiong pergi. Tui Hun Lojain menarik nafas panjang setelah Gou Sian Eng dan Tio Chia Hiong pergi. Setan tua Sam Ganshin K tercengang. Kenapa engkau menarik nafas? Apa yang terganjel dalam hatimu anak itu? Tui Hun Lojain menggeleng-gelengkan kepala. Maksudmu Chia Hiong Sam Ganshin K menatapnya? Ya, Tui Hun Lojain mengangguk. Kenapa dia Sam Ganshin K heran? Dia betul-betul luar biasa. Tapi, Tui Hun Lojain menarik nafas sambil melanjutkan. Apabila kelak dia berubah jahat, celakalah rimba persilatan, setan tua Sam Ganshin K tertawa terbahak-bahak. Kalau itu, aku berani jamin dia tidak akan berubah jahat. Syukurlah kalau memang begitu ucap Tui Hun Lojain. Oh ya, dia tadi bilang kitab tipis. Mungkinkah kitab tipis itu adalah kitab pusaka peninggalan Pak Kek Sieng Ong di dalam kotak pusaka yang jadi rebutan itu? Tidak mungkin, Sam Ganshin K menggelengkan kepala. Pengemis busuk, Kenapa engkau mengatakan tidak mungkin Tui Hun Lojain menatapnya? Itu bagaimana mungkin sahut Sam Ganshin K? Kotak pusaka itu telah jatuh ke tangan Sam Mung, tiga iblis, jadi aku berkesimpulan bahwa kitab tipis itu bukan kitab pusaka peninggalan Pak Kek Sieng Ong, Tui Hun Lojain manggut-manggut. Masuk akal juga. Setan tua. Sudah belasan hari aku makan tidur di sini, sekarang aku sudah mau pamit, ujar Sam Ganshin K sambil bangkit berdiri, lalu berpesan pula. Apabila Pak Imoli, wanita iblis baju putih, datang, aku harap engkau bersedia memberitahukan pada Kutui Hun Lojain menganggut. Sam Ganshin K berjalan keluar, kemudian melesat pergi sambil tertawa gelap. Terdengar pula suara seruannya yang parau. Sampai jumpa di dalam rimba itu, tampak sebuah bangunan tua mirip biara. Itulah markas pusat partai pengemis. Di luar bangunan itu, tampak para pengemis duduk sambil bercakap-cakap. Mendadak berkelebat sosok bayangan, yang ternyata Sam Ganshin K. Tetua pulang. Tetua pulang sorak para pengemis itu dan memberi hormat. Sam Ganshin K manggut-manggut, sambil berjalan ke dalam bangunan itu. Seorang pengemis berusia lima puluhan menghambur keluar menyambutnya. Ayah panggil pengemis itu, yang tidak lain Lim Pengheng, si tongkat maut ketua Kepang. Pengheng. Di mana Ceng In Si Binal itu tanya Sam Ganshin K. Biasa, sahut Lim Pengheng. Entah keluyuran kemana dia benar-benar tidak betah di markas ini, Sam Ganshin K menggeleng-gelengkan kepala, kemudian bergumam. Sungguh luar biasa, itu betul-betul luar biasa sekali, ayah, Lim Pengheng, ketua Kepang itu terheran-heran. Apa yang luar biasa anak lelaki itu, sahut Sam Ganshin K. Anak lelaki yang mana tanya Lim Pengheng. Pengheng Sam Ganshin K tidak menyahut, melainkan balik bertanya. Tahukan engkau, kenapa engkau dijuluki si tongkat maut karena ilmu tongkatku sangat lihai, jawab Lim Pengheng dan menambahkan. Ayah tahu kan? Selama ini ilmu tongkat kita tak terkalahkan, maksudmu Sam Ciat Kun Hoat dan Tah Kau Kun Hoat kan ya, tapi, Sam Ganshin K menarik nafas panjang. Ada seseorang yang dapat memecahkan Sam Ciat Kun Hoat dengan gampang sekali, apa Lim Pengheng terperanjat. Siapa orang itu? Lam Hai Sinceng, Padri Sakti Laut Selatan, atau Kim Siao Suseng, Sastrawan Suling Mas Huh Dengus Sam Ganshin K. Padri Keparat dan Sastrawan Sialan itu mana mampu memecahkan kedua ilmu tongkat kita. Kalau begitu, siapa orang itu? Tanya Lim Pengheng dengan kening berkerut-kerut. Dialah anak lelaki itu, jawab Sam Ganshin K dan sekaligus menutur tentang kejadian yang menimpanya itu. Apa Lim Pengheng terbelalak? Itu, itu bagaimana mungkin? Anak lelaki baru berumur 14 tahun? Ayah jangan bergurau, pernahkah aku bergurau bentak Sam Ganshin K? Kalau engkau tidak percaya, sekarang juga engkau boleh serang aku dengan Sam Ganshin K segera bergerak, seketika itu juga Lim Pengheng terpental jatuh. Ayah, bukan main terkejutnya Lim Pengheng. Nah Sam Ganshin K tertawa. Anak lelaki itu memecahkan jurus ini dengan gerakan yang kulakukan barusan. Coba engkau bayangkan, luar biasa tidak anak lelaki itu, lu, luar biasa, mulut Lim Pengheng ternganga lebar. Apakah dia juga dapat memecahkan dua jurus lainnya ya? Sam Ganshin K mengangguk dan memberitahukan. Karena itu, aku pun minta petunjuk kepadanya, ayah minta petunjuk kepada anak lelaki itu Lim Pengheng terbelalak. Benar. Sekarang seranglah aku lagi dengan kedua jurus itu, agar engkau tidak merasa penasaran. Baik, Lim Pengheng langsung menyerang dengan jurus pelangi di ujung langit. Sam Ganshin K bergerak, tahu-tahu tongkat bambu yang di tangan Lim Pengheng telah terpental. Haaah Lim Pengheng berdiri mematung di tempat. Ambil tongkat itu, dan serang aku lagi dengan jurus ketiga ujar Sam Ganshin K. Lim Pengheng segera mengambil tongkat itu, kemudian menyerang Sam Ganshin K dengan jurus memedahkan gunung memindahkan laut. Kali ini Lim Pengheng menyerang dengan sepenuh tenaga. Namun mendadak ia merasa pergelangan tangannya telah dicengkeram, bahkan merasa ada sebuah telapak tangan melekat di dadanya. Pengheng, Kalau aku mengerahkan tenaga dalam, bagaimana engkau tanya Sam Ganshin K? Ayah, wajah Lim Pengheng pucat pias. Aku, aku pasti mati, nah, dapat engkau bayangkan, betapa luar biasanya anak lelaki itu, maka ku sebut dia sebagai anak sakti, ujar Sam Ganshin K. Ayah, kalau begitu Sam Ciat Kun Hoat, jangan khawatir Sam Ganshin K tersenyum. Aku akan memperlihatkan Sam Ciat Kun Hoat yang telah disempurnakan oleh anak sakti itu, Sam Ganshin K segera memainkan Sam Ciat Kun Hoat tersebut. Terbelalak Lim Pengheng menyaksikannya, bahkan mulutnya pun ternganga lebar. Ayah, itu bukan main ujar Lim Pengheng setelah Sam Ganshin K berhenti. Sam Ciat Kun Hoat kita bertambah lihai sekali, tidak salah, Sam Ganshin K tertawa. Pengheng, aku ingin menjodohkan Cheng Im dengannya kelak, Ayah Lim Pengheng menggeleng-gelengkan kepala. Urusan jodoh lebih baik terserah pada Cheng Im saja. Sebab, dia tidak bisa dipaksa, kalau dia tidak dijodohkan dengan anak lelaki itu, betul-betul sayang sekali, Sam Ganshin K menghela nafas. Oh iya, Pengheng, apakah sudah ada kabar tentang Pek Imoli belum? Aku curiga dia adalah putri almarhum Hwi Tiam Butek Tio It Seng, Ayah. Aku pun bercuriga begitu, ujar Lim Pengheng dan menambahkan. Ada suatu kabar yang cukup mengejutkan, kabar apa tujuh partai besar bersepakat bergabung untuk melawan Pek Imoli, namun masih ditentang oleh Hwi Hong Taishu, ketua partai Siaw Lim dan Itian Tojin ketua Butong. Kedua ketua itu, mengatakan bahwa Pek Imoli hanya melukai murid-murid beberapa partai besar, jadi tujuh partai besar tidak perlu bergabung untuk melawannya, Hektometer Dengu Sam Ganshin K. Kepala Keledai, Cacian bagi para Hu Oshio, dan Hidung Kebau, Cacian untuk para pendeta Taosme, itu masih punya perasaan. Kalau tujuh partai bergabung, maka kita pun harus turun tangan mendamaikan mereka, agar peristiwa di tebing awan putih belasan tahun lalu tidak terulang lagi ya, ayah, Lim Pengheng mengangguk. Walau sudah larut malam, namun masih tampak terang, sebab malam ini bulan bersinar dengan terang sekali. Mendadak tampak sosok bayangan berkelebat memasuki halam ekspedisi harimau terbang, lalu berhenti. Salah seorang Piawusu, pengawal ekspedisi, melihatnya dan segera menghampirinya. Maaf. Ada urusan apa? Nona datang di tengah malam tanya Piawusu itu sambil memberi hormat. Aku mau bertemu Tuihung Le Jin, cepatlah engkau suruh dia keluar sahut pendatang itu, yang ternyata seorang gadis berbaju putih. Cuan besar sudah tidur, cepat masuk ke dalam melapor bentak gadis berbaju putih. Piawusu merasa aneh tapi terus saja mengangguk, lalu segera masuk ke dalam untuk melapor kepada Cip Pou Tuihung Gowilhon Tiong. Berselang sesaat, Piawusu itu sudah keluar bersama Gowilhon Tiong. Ada urusan apa? Nona ingin menemui ayahku tanyanya sambil menatap gadis itu. Ada urusan penting. Engkau pasti Cip Pou Tuihung Gowilhon Tiong, cepat panggil ayahmu kemari sahut gadis itu dingin. Nona siapa Gowilhon Tiong tampak tidak senang. Engkau tidak perlu tahu aku siapa, pokoknya engkau harus segera masuk ke dalam panggil ayahmu gadis itu tertawa dingin. Kalau tidak, aku akan menerjang ke dalam Gowilhon Tiong juga tertawa dingin. Nona mampu menerjang ke dalam kenapa tidak gadis itu menghunus pedangnya. Cepatlah engkau ambil pedang, aku tidak akan menyerang orang yang tak bersenjata bengsen. Ambilkan pedangku ujar Gowilhon Tiong pada Piausu itu. Ya, Tuan, Piausu itu segera berlari ke dalam, tak lama ia sudah keluar dengan membawa sebilah pedang, lalu diserahkannya kepada Gowilhon Tiong. Kini aku sudah bersenjata ujar Gowilhon Tiong kepada gadis itu sambil menghunus pedangnya. Nona boleh mulai menyerang baik gadis itu mengangguk, lalu dengan pedangnya mulai menyerang Gowilhon Tiong. Sungguh aneh gerakan pedangnya, sehingga membuat Gowilhon Tiong tersentak. Cepat-cepatlah is menangkis. Terang. Terdengar suara benturan pedang, dan seketika tampak bunga-bunga api berpijar. Bukan main terkejutnya Gowilhon Tiong, karena ia merasa telapak tangannya yang menggenggam pedang sakit sekali. Kini is baru tahu bahwa gadis itu berkepandaian amat tinggi. Hektometer dengus gadis itu dingin. Cuma begitu saja kepandaian Cip P.O.U Tuihun ucapan yang menyindir itu tentunya menggusarkan Gowilhon Tiong. Ia segera menghimpun iwa okangnya seraya membentak. Lihat serangan Gowilhon Tiong menyerang gadis itu. Ia mengeluarkan salah satu jurus dari Tuihun Kiam Hoat, lemu pedang pengejar roh. Itulah jurus dalam awan menempur naga. Gadis itu tertawa panjang, badannya melesat ke samping. Pada waktu bersamaan, Gowilhon Tiong menyerangnya lagi dengan jurus menyapu melintang gunung laut. Bukan main dasyatnya jurus tersebut, sebab mengandung tiga perubahan yang tak terduga. Akan tetapi, mendadak gadis itu menggerakkan pedangnya membuat beberapa buah lingkaran. Lingkaran-lingkaran begitu saja dapat mematahkan serangan Gowilhon Tiong. Dapat dibayangkan, betapa terperanjatnya Gowilhon Tiong, karena gadis itu dapat mematahkan serangannya dengan gampang sekali. Hiyaat pekik Gowilhon Tiong sambil menyerangnya. Ia mengeluarkan jurus bayangan pedang memenuhi langit, yaitu jurus yang paling melihai dari Tuihun Kiam Hoat. Dalam tujuh langkah, pihak lawan tidak akan terluput dari bayangan pedangnya. Tapi mendadak badan gadis itu berputar-putar melesat ke atas. Seketika itu pula pedangnya menciptakan puluhan lingkaran kecil. Terang, terang, terang. Terdengar suara benturan nyaring, sekaligus terdengar pula uara jeritan Gowilhon Tiong. A-a-a-ah ternyata bahunya telah berlumuran darah, dan pedangnya telah terpental entah kemana. Kita tidak bermusuhan, maka aku tidak membunuhmu ujar gadis itu dingin. Karena engkau mengeluarkan jurus yang mematikan, aku pun terpaksa melukai bahumu perempuan jahat. Kenapa engkau melukai ayahku terdengar suara bentakan nyaring? Ternyata Gow Sian Eng telah muncul di situ, dan langsung menyerang gadis berbaju putih dengan pedang mengeluarkan ilmu pedang pencabut nyawa. Gadis berbaju putih terperanjat menyaksikan serangan-serangan Gow Sian Eng. Ia cepat-cepat berkelit, tapi tidak balas menyerang. Perempuan jahat. Kenapa engkau datang melukai ayahku bentak Gow Sian Eng dan terus menyerang gadis berbaju putih. Beberapa jurus kemudian, mendadak gadis berbaju putih menggerakan pedangnya. Gerakan pedang itu membuat Gow Sian Eng terhuyung-huyung ke belakang, pedangnya pun terpental. Jangan lukai dia terdengar suara bentakan nyaring, sehingga membuat pelinga gadis berbaju putih terasa sakit, dan segera membalikan badannya. Tio Chiyahyung sudah berdiri di situ dengan wajah gusar sambil menatap gadis berbaju putih. Gadis itu tampak tertegun ketika menyaksikan tatapan yang tidak asing baginya itu. Engkau masih muda dan cantik, tapi kenapa hatimu begitu kejam? Tanya Tio Chiyahyung. Tengah malam datang melukai orang, sungguh keterlaluan eh. Adik kecil, gadis itu menatapnya dengan kening berkerut. Engkau jahat sekali, malah masih ingin melukai gadis kecil itu. Percuma engkau berkepandayan tinggi hanya untuk melukai orang adik kecil gadis berbaju putih tersenyum lembut. Siapa engkau? Apakah engkau putra Gowihon Tiong bukan Tio Chiyahyung menggelengkan kepala? Aku bekerja di sini. Kalau begitu, siapa orang tuamu? Tanya gadis itu lagi. Aku tidak punya orang tua sahut Tio Chiyahyung. Sudahlah. Engkau tidak usah banyak bertanya, cepatlah pergi adik kecil, bolahkah aku tahu namamu gadis berbaju putih menatapnya dalam-dalam. Aku, ketika Tio Chiyahyung ingin memberitahukan, mendadak terdengar suara bentakan keras. Ternyata Tui Hun Lo Jin sudah muncul di situ, maka Tio Chiyahyung diam, tidak jadi memberitahukan namanya pada gadis itu. Siapa engkau, Nona? Kenapa datang tengah malam dan melukai putraku bentak Tui Hun Lo Jin? Apakah engkau Tui Hun Lo Jin tanya gadis itu dingin? Benar, Tui Hun Lo Jin menatap gadis itu tajam. Siapa engkau, Peti Moli, wanita iblis baju putih Tui Hun Lo Jin dan Gowihon Tiong terkejut. Kemudian Tui Hun Lo Jin manggut-manggut seraya berkata, Aku tahu apa sebabnya engkau datang kemari, engkau tahu gadis berbaju putih itu ternyata Peti Moli. Ia menatap Tui Hun Lo Jin tajam. Kalau sudah tahu, harap jelaskan peristiwa belasan tahun lampau di tebing awan putih pada waktu itu, Aku memperoleh kabar bahwa Hui Tiam Butek, Tio It Seng dan istrinya dikeroyok kaum golongan hitam dan tujuh partai besar. Itu disebabkan Tio It Seng memperoleh kotak pusaka. Ketika aku sampai di sana, telah terjadi pertempuran yang kacau balau, jadi benar tujuh partai besar bergabung untuk membunuh Hui Tiam Butek tanya Peti Moli dengan matu berapi-api. Sulit dikatakan, Tui Hun Lo Jin menarik nafas panjang. Karena pada waktu itu, tujuh partai besar itu juga menyerang kaum golongan hitam, namun mereka pun menyerang Hui Tiam Butek dan istrinya. Kalau Bulim Sem Mo tidak muncul, aku yakin Hui Tiam Butek dan istrinya tidak akan mati, dan putri mereka pun tidak akan tergelincir ke dalam jurang. Kalau begitu, sepasang mata Peti Moli membara. Bulim Sem Mo yang membunuh mereka berdua benar, Tui Hun Lo Jin manggut-manggut. Kotak pusaka itu pun dibawa pergi oleh mereka bertiga, kemudian aku bersama ketua partai Siaun Lim dan ketua partai Buteng mengubur mayat Hui Tiam Butek dan istrinya, engkau ke sana, apakah juga ingin merebut kotak pusaka itu tanya Peti Moli mendadak. Sama sekali tidak, Tui Hun Lo Jin menggelengkan kepala. Sebaliknya aku malah ingin menolong Hui Tiam Butek dan istrinya serta putri mereka, Pek Imoli menatapnya heran. Kenapa engkau berniat begitu karena Hui Tiam Butek pernah menolong putraku, Tui Hun Lo Jin memberitahukan. Pek Imoli manggut-manggut. Nona Tui Hun Lo Jin memandangnya. Apakah engkau putri Almarhum Hui Tiam Butek Nona Tui Hun Lo Jin memandangnya? Apakah engkau putri Almarhum Hui Tiam Butek Pek Imoli tidak menyaut? Ia menjurah kepada Tui Hun Lo Jin dan Gowol Hon Tiong, lalu mendadak melesat pergi. Ayah Gow Sian Eng mendekati Tui Hun Lo Jin seraya berbisik. Bagaimana menurut ayah, apakah Pek Imoli adalah putri Almarhum Hui Tiam Butek kelihatannya tidak salah? Sahut Tui Hun Lo Jin kemudian berkata kepada Gow Sian Eng dan Tio Chiehiong. Kalian berdua boleh kembali ke kamar masing-masing. Gow Sian Eng dan Tio Chiehiong mengangguk, lalu segera masuk ke kamar masing-masing. Heng Tiong ujar Tui Hun Lo Jin. Aku harus segera berangkat ke markas pusat Kepang menemui Sian Ganshin Kepang untuk memberitahukan tentang ini. Kapan ayah akan berangkat ke sana sekarang? Kok sekarang lebih cepat lebih baik? Tui Hun Lo Jin langsung melesat pergi menggunakan gingkang. Gow Han Tiong menggeleng-gelengkan kepala sambil berjalan ke dalam rumah. Ia sama sekali tidak menyangka, kalau kepandayan Pek Imoli begitu tinggi, dapat merobohkannya hanya dalam beberapa jurus. Kalau Pek Imoli ingin membunuhnya, saat ini ia mungkin telah jadi mayat. Tui Hun Lo Jin telah sampai di markas partai pengemis. Sian Ganshin Kepang dan Lim Pengheng si tongkat maut, ketua Kepang menyambut kedatangannya dengan gembira. Sian Ganshin Kepang tertawa gelap. Setan tua, kok engkau mau merepotkan diri sendiri untuk kemari? Ada sesuatu yang penting sesuai dengan pesanmu, pengemis busuk, sahut Tui Hun Lo Jin. Sian Ganshin Kepang menatapnya. Kalau begitu, duduk dulu Tui Hun Lo Jin duduk, lalu menghela nafas saya berkata memberitahukan. Semalam Pek Imoli telah datang di tempatku, Sian Ganshin Kepang mengerutkan kening. Engkau bertarung dengannya tidak? Tui Hun Lo Jin menggelengkan kepala. Puteraku yang bertarung dengannya. Hanya dalam beberapa jurus, puteraku sudah roboh dengan bahu terluka, dia menyerang puteramu tanya Sian Ganshin Kepang terkejut. Kepandainya begitu tinggi dia tidak menyerang puteraku, melainkan mereka bertanding. Kepandainya memang tinggi sekali, itu sungguh di luar dugaan, Tui Hun Lo Jin menarik nafas panjang. Dia masih berbelas kasihan terhadap puteraku, kalau tidak, puteraku pasti sudah mati, kening Sian Ganshin Kepang berkerut-kerut. Paman, apakah Pek Imoli itu puteri almarhum Hui Tiam Butek tanya Lim Peng Heng? Menurutku tidak salah, sahut Tui Hun Lo Jin. Aku bertanya kepadanya, tapi dia tidak mau memberitahukan. Aku yakin dia puteri almarhum Hui Tiam Butek yang tergelincir ke dalam jurang itu, heran Gumam Sem Ganshin Kepang. Kok kepandainya begitu tinggi? Murid siapa di aku lihat bahwa ilmu pedangnya sangat aneh, pedangnya selalu menciptakan lingkaran, ujar Tui Hun Lo Jin. Apa Sem Ganshin Kepang tampak tertegun? Pedangnya selalu menciptakan lingkaran ya, Tui Hun Lo Jin mengangguk. Pengemis busuk, engkau kenal ilmu pedang itu-itu, itu bagaimana mungkin Gumam Sem Ganshin Kepang sambil menggeleng-gelengkan kepala? Maksudmu Tui Hun Lo Jin tercengang?